nah sahabat mimin yang dimana saat ini dewa buwana pun masih di dalam arena untuk bertarung bersama dengan orang lain ya guys yang dimana dia pun diancam ketika berada di sebuah arena tersebut dan dimana jika dewa buwana kalah tentu saja nasib nana dan juga junior ada di tangan mereka sehingga dewa berusaha untuk berjuang agar nana dan juga junior bisa selamat namun dewa pun sudah tidak kuat lagi ya guys namun di sisi lain si Ronnie yang tengah bermesraan bersama anak mafia tersebut dan berhasil diketahui oleh si Kevin dan juga Alia hingga akhirnya si Kevin yang mengetahui akan hal ini melaporkannya kepada Livia tentu saja Livia pun sangat begitu kesal dan juga emosi bahkan Livia pun nampak begitu terkejut ketika si Alia mengatakan semua itu kepada dirinya ya guys di sisi lain semua anggota yang lainnya pun bersatu dan bergabung untuk mencari keberadaan dewa buwana panopal pun membawa anak buahnya begitu juga dengan pasya dan juga luki bersama dengan dewi dan cakar ping mereka akan bersatu untuk membebaskan dewa buwana karena panopal telah berjanji kepada nana sehingga dirinya pantang menyerah apapun yang terjadi ya guys dia harus bisa membebaskan dewa buwana demi nana dan juga buah hati mereka namun karena kondisi dewa disana sangat begitu berbahaya dan panopal masih belum bisa membebaskannya disini sepertinya ya guys terjadi reaksi dari kandungan nana yang dimana sepertinya ikatan batin antara dewa dan juga kehamilan nana begitu juga dengan nana nampak begitu kuat bahkan ketika dewa buwana disini sedang mengerasakan kesakitan nana pun merasakan sakit pada bagian perutnya ya guys karena ikatan batin diantara mereka dan juga kemisterinya mereka sangat begitu kuat sehingga mereka saling bisa merasakan siapa diantara mereka yang tengah dalam bahaya nah sahabat mimin kali ini panopal dan juga yang lainnya berhasil menemukan keberadaan yang dimana dewa tengah dipertarungkan ya semoga saja setelah ini mereka semuanya berhasil menyelamatkan dewa buwana dan juga membawanya kembali bersama dengan nana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati